Halo semua, selamat datang kembali di Euphoria Di video kali ini kita akan membuat Gimbab Gimbab adalah nasi yang digulung dengan rumput laut kering yang di dalamnya diberi isian acar lobak, timun, wortel, telur dadar, daging, atau stik kepiting Makanan yang satu ini cocok banget untuk menu sarapan Nah, sebagai orang asli Korea, Jisoo Blackpink sangat menyukai nasi Salah satu makanan favoritnya adalah Gimbab Sekarang kita akan membuat Gimbab yang sangat simpel dan juga ekonomis Langsung saja yuk kita buat sama-sama Dan ini dia bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama ada beras bulan Kemudian ada nori Pak Choy Kita beri sedikit garam Lalu kita aduk dan kita masak dalam rice cooker Lalu siapkan mentimun Pisahkan dari bijinya Dan kemudian kita potong memanjang seperti ini Siapkan wortel Lalu kita potong seperti ini Lalu kita masak wortel dalam air yang mendidih Kemudian kita masukkan Pak Choy Jika sudah layu Kita tiriskan Jika nasinya sudah matang Kita beri 2 sendok makan kecap asin Dan kita aduk-aduk Lalu kita sisihkan Oh iya Untuk kalian yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru Kemudian Pecahkan 2 putih telur ayam Beri sedikit kaldu ayam Dan juga lada Lalu kita kocok Sampai tercampur rata Masukkan telur ke dalam teflon Yang sudah diberi minyak sedikit Lalu kita gulung seperti ini Jika telurnya sudah matang seperti ini Kita potong memanjang Kemudian siapkan 1 lembar nori Tambahkan nasi Wartel Pak Choy Mentimun Telur Krab stick Dan juga sosis Lalu kita gulung Seperti ini Nah jika kalian tidak punya penggulungnya Kalian bisa menggunakan plastik Gampang banget kan teman-teman Tinggal kita potong Dan kita sajikan Dan ini dia Kimbap ala euforia Sudah jadi Gampang banget kan teman-teman Jangan lupa dicoba di rumah ya Jangan lupa like, share, 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 dan subscribe Terima kasih.